Intro Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue, Teddy Diego Kali ini gue akan kasih lo tips yang masuk Eh, sorry Lagi lah, ulang lagi aja gak owan? Lagi lah, ulang lagi aja gak owan? Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue, Teddy Diego Kali ini, di video ini, kita akan bahas satu hal yang sering banget terjadi Sama lo yang mungkin sekarang lagi kerja Kalau yang lagi kerja, biasanya kan sering banget ngadepin yang namanya bosen ya, jenuh Hah, itu-itu saja Coba cari yang baru, yang istimewa, lain dari yang lain Apalagi kalau lo udah kerjanya 2 tahun atau 3 tahun gitu kan Udah kayak karatan, kayak karatan Kayak karatan lo bisa ngelak Nah, ada beberapa tips nih yang bisa gue saranin buat lo Yang pertama adalah, lo coba deh untuk belajar ilmu-ilmu baru dari apa yang sering lo kerjain sekarang gitu loh Misalnya, lo ngobrol sama divisi yang lain Terus lo lihat mereka kerjanya apa Terus lo coba belajar, mereka selama ini ngerjain itu caranya gimana ya Atau lo cukup pengen tahu aja, cukup cari tahu aja apa yang biasanya mereka lakukan Dengan begitu lo akan belajar hal-hal yang baru kan Dari yang selama ini mungkin lo kerjain itu-itu Nah, seringlah bergaul dengan divisi-divisi yang lain dan belajarnya ilmu-ilmu yang baru Atau bisa juga lo baca-baca buku untuk nambah ilmu lo Ya kan, biar lo nggak ketinggalan informasi gitu ya Jadi lo update gitu kan Terus, yang kedua adalah Lo bisa minta ke bos lo nih Kalau lo mau ya Tapi ini ya berat sih Karena lo harus minta tugas-tugas yang baru Tapi saran gue yang berkaitan sama kerjaan lo Misalnya nih, lo selama ini jadi admin kan Admin kerjain berkas-berkas Nah, suatu saat lo bisa bilang ke bos lo Bos, 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 bos Gue bisa nggak ya kerja dibantuin kerjaannya marketing misalnya Ngapain kayak bos? Nah, mungkin bos lo siapa tahu punya kerjaan yang cocok buat lo Atau dia sebenarnya pengen minta bantuan Cuma nggak tahu ke siapa Dan kebetulan lo udah nawarin diri Dan dia bisa ngasih lo kerjaan Siapa tahu lo disuruh ikut bagi flayer Atau lo disuruh bikin desain poster Atau lo disuruh ikut nawarin atau apa gitu ya Nah, dengan lo ngambil tugas-tugas baru Nah, itu juga akan bikin lo terhindar dari rasa jenuh Dari pekerjaan yang ngebosenin lo selama ini Ya kan? Nah, yang ketiga adalah Bisa juga lo bangun relasi-relasi baru Lo bangun networking lo lah Mulai dari sekarang Lo cari kenalan-kenalan baru Ngobrol Lo kelilingin tuh kantor-kantor lo Ngobrol sama divisi ini, divisi itu Bahkan kalau misalnya lo sering keluar Ada kesempatan untuk misalnya lo ngobrol sama Orang-orang atau karyawan-karyawan dari perusahaan lain Nah, lo bisa juga ajak ngobrol mereka Cerita, sharing Nah, dengan lo dapet insight dari orang-orang yang baru Baik itu dari divisi yang berbeda Ataupun dari perusahaan-perusahaan yang lain Nah, itu akan memperkaya diri lo Dan akan membuat lo jadi gak jenuh dengan tempat kerja lo sekarang Nah, yang terakhir bisa juga lo coba adalah Mengganti suasana kerja lo Yang mungkin selama ini gitu-gitu aja Suasana kerja bisa aja lo ganti tempat makan Kalau biasanya lo sekarang Lo selama ini makannya di warteg sebelah Coba lo makannya di warteg yang agak jauhan dikit gitu ya Karena siapa tau kan pelanggannya beda Ya kan? Orang-orangnya beda Dan jadi obrolannya juga beda Ya kan? Nah, lo bisa juga Dengan ganti tempat makan Lo bisa juga ketemu orang-orang yang baru lagi Terus, lo bisa juga mengganti suasana kerja Dengan misalnya Naruh barang-barang di meja kerja lo Ganti deh Misalnya selama ini foto mantan lo kan Lo ganti sama foto ya artis lah Ya artis lah Gitu kan kalau sekarang lo jomblo misalnya Kan itu kan lebih menarik ya gak? Nah, itu dia tips yang bisa gue kasih ke lo Kalau misalnya selama ini lo ngerasa bosan di tempat kerja Sampai jumpa di tips berikutnya Gue Teddy Diego Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax